Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gombol Channel sekarang kita akan bahas kriptokurensi mata uang yang benar-benar membingungkan apakah itu benar-benar mata uang dan apakah ketika saya membahas kriptokurensi iklannya adalah binomo ayo kita cek beraya sebagai manusia kita membutuhkan sesuatu dan karena membutuhkan sesuatu maka kita harus memiliki alat untuk memenuhi kebutuhan itu dan sayangnya alat untuk memenuhi kebutuhan manusia itu tidak bisa digapai sendirian manusia sejak awal ditakdirkan sebagai mahluk sosial dan karena itu maka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang sangat beragam dan kompleks itu maka manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain karena dalam konteks ini kita harus mengorbankan apa yang tidak terlalu kita butuhkan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nah transaksi dalam interaksi itulah yang selama ini memunculkan barter tetapi seiring berjalannya waktu barter itu menunjukkan batasan-batasannya saya harus menemukan orang yang sangat membutuhkan apa yang saya miliki dan orang yang sangat membutuhkan apa yang saya miliki itu juga memiliki apa yang sangat saya butuhkan nah upaya untuk mencari atau menemukan itu sangat sulit sehingga barter itu hanya relevan untuk masyarakat-masyarakat yang masih primitif atau yang masih memiliki peradaban yang rendah nah karena itu evolusi peradaban manusia mengarah pada terciptanya uang apa yang dimaksud dengan uang? uang adalah benda yang keberhargaannya disepakati setidaknya disepakati oleh dua orang yang bertransaksi tadi nah karena itu uang telah menjadi alat perantara yang baik untuk menemukan atau menggapai kebutuhan masing-masing tetapi karena uang itu bisa digunakan untuk membeli apapun atau bisa digunakan untuk menukar apapun karena keberhargaannya disepakati akhirnya memunculkan masalah baru uang yang semula berhasil menciptakan solusi dari masalah-masalah ke ekonomi sebelumnya sekarang ternyata menghasilkan masalah berikutnya sama seperti hal-hal yang lain apa masalah dari uang itu? karena dia berharga dan keberhargaannya disepakati oleh banyak pihak maka dia menjadi rentan dia menjadi tidak aman baik kalau dibawa-bawa ataupun disimpan jadi akhirnya memunculkan banyak sekali kriminalitas nah disinilah kemudian muncul sebuah institusi keuangan yang katanya dijamin atau institusi keuangan yang menjamin uang itu tetap ada yaitu apa? bank begitu kurang lebihnya ya kita pernah bahas di episode yang ini nah si bank itu memberikan kepada kita jaminan, keamanan simpan uangnya di saya maka saya akan buat si uang ini aman kalaupun uang ini dicolong sama orang lain maka saya tetap akan menggantikannya karena saya bertanggung jawab atas uang ini nah kurang lebih si bank seperti itu akhirnya kita simpan uang itu di bank dan uniknya si bank itu karena memiliki uang dalam jumlah yang sangat banyak maka dia akan menggunakan uang itu untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dalam perputaran ekonomi mungkin diinvestasikan mungkin dimodalkan mungkin digolangkan mungkin dipinjamkan ke pihak yang lain dan sebagainya nah disinilah kemudian muncul suku bunga atau bunga yaitu karena kita menyimpan sesuatu di sana dan karena disitu ada upah yang harus diberikan kepadanya termasuk juga nilai sesuatu yang semulanya bukan benda ekonomi tiba-tiba berubah menjadi ekonomi misalkan ruang dan waktu itu sebelumnya itu bukan komoditas ekonomi tetapi karena ada bank kemudian masyarakat menjadi semakin banyak dan sebagainya nah si bank ini lambat laun memiliki peran yang semakin besar awalnya hanya tempat menyimpan uang tetapi pada akhirnya juga mengatur tentang nilai mata uang tentang keberhargaan uang dan lain sebagainya sampai akhirnya zaman sekarang zaman sekarang itu kita tidak pernah memegang uang kita hanya memegang bond kita hanya memegang bukti kepemilikan uang jadi sebenarnya pada prinsipnya adalah kita menyimpan sejumlah uang kepada bank apa itu uang yang dimaksud adalah benda yang berharga yang disepakati keberhargaannya nah kemudian si bank memberikan kepada kita uang yang kita kenal sekarang apa itu uang kertas uang kertas itu sebenarnya tidak berharga uang kertas itu hanya berharga karena dia menunjukkan kepemilikan kita atas harta yang ada di dalam bank atau harta yang kita simpan di dalam bank jadi uang itu pada dasarnya adalah bond nah jadi sebenarnya kita itu tidak pernah bertransaksi dengan uang kita hanya bertransaksi dengan bukti-bukti bahwa kita memiliki uang yang dicetak oleh bank nah karena itulah bank menjadi semakin lama semakin otoriter dalam artian malaknya makin sering menentukan nilai uangnya makin seenaknya dan sebagainya ya walaupun banyak regulasi di situ tetapi intinya adalah sekarang bank yang awalnya hanya menjadi tempat penyimpanan uang menjadi memiliki kekuasaan atas uang yang dimaksud itu termasuk nilai dan kegunaannya nah maka di dunia modern kemudian banyak diantara orang-orang yang berpikir kenapa bank menjadi sedemikian otoriter akhirnya kepikiran juga kalau saya mau ngirim duit saya ke orang lain ke luar negeri misalkan atau ke bank yang lain itu adalah hak saya tapi kalau lewat bank saya bayar padahal itu uang-uang saya sendiri yang saya kirim itu adalah uang saya sendiri si bank hanya tempat penyimpanan kenapa bank malakin saya kalau saya transfer ke bank lain kenapa saya ditarik biaya sekian-sekian oh ini untuk administrasi dan sebagainya gitu ya nah tapi untuk orang-orang yang serakah kepikiran juga enak aja duit saya-saya yang punya saya yang menitipkan ke bank tapi saya juga yang dipalakin akhirnya orang-orang yang berpikir itu pecah jadi dua haluan yang pertama adalah orang-orang yang berusaha untuk memberontak terhadap para bankir itu atau para pemilik dari aset-aset kekayaan yang sebenarnya kita titipkan itu itu yang pertama jadi itu biasanya teori konspirasi gitu ya ayo kita hancurkan elit global dan sebagainya nah pendekatan yang kedua adalah daripada kita menghancurkan elit global mendingan kita yang menjadi elit globalnya daripada kita menuntut terus-terusan marah-marah terhadap orang-orang yang super kaya karena telah memanfaatkan uang kita lebih baik kita manfaatkan uang kita sendiri dan biarkan orang lain yang kita manfaatkan kita lah yang jadi elit globalnya nah gitu lah ya kurang lebih nah pihak yang kedua inilah yang pada akhirnya mencetuskan ide mata uang aneh atau ide mata uang rahasia atau kripto currency yang sekarang kita bahas ini tahun 1990-an ide ini tercetus bagaimana caranya agar saya transfer ke orang lain tanpa pakai bank kepikiran tapi baru sampai kepikiran sampai sejauh itu memang kita harus memiliki bank tetapi bank yang dimaksud itu independen milik kita sendiri nah karena pada waktu itu digitalisasi belum terpikirkan sampai sejauh ini atau belum mewujud seperti yang kita lihat sehari ini maka itu hanya sekedar ide yang mengendap begitu saja sekitar tahun 2000-an awal atau tahun 2010 sekian itu mulai munculah sebuah ide bagaimana kalau bank yang dimaksud kita ubah jadi komputerisasi apa yang dimaksud maka terbentuklah yang namanya blockchain apa yang dimaksud dengan blockchain database database seperti yang di komputer jadi kira-kira ini ya blockchain itu kurang lebih seperti baraya kan punya komputer kemudian di dalam komputer itu ada folder-foldernya gitu kan jadi kalau baraya masukin sesuatu yang aneh-aneh disitu gitu kan masukin jajarin gitu ya jangan lupa di hide nah tapi blockchain yang dimaksud itu foldernya ketahuan sama semua orang jadi ini adalah folder yang terbuka untuk semua orang dan informasinya bisa diakses oleh setiap orang hanya informasinya doang bukan kepemilikannya saja nah kalau misalkan kita gabung disitu maka kita akan menempati satu blok kemudian bloknya akan menjadi penuh kalau si bloknya udah penuh maka kita akan menemukan dibuatkan blok baru dan blok lama dengan blok baru itu kemudian dihubungkan dengan rantai atau dengan chain yang dimaksud itu jadi blockchain itu artinya tusuk gigi dengan demikian bank yang dimaksud itu kini telah tergantikan oleh sistem komputerisasi atau database yang bisa dilihat oleh semua orang dan informasi-informasi yang ada di dalamnya terlihat oleh siapapun walaupun kita tetap bisa menyembunyikan informasi-informasi tertentu misalkan kita jadi anonimus misalkan atau namanya disamarkan ya gak apa-apa itu mah bebas cuman yang jelas informasi-informasi seluruh transaksi itu bisa ketahuan bisa kelihatan begitu kurang lebih nah kalau sudah seperti itu lalu banknya siapa? saya bilang tadi banknya itu tidak ada banknya kalau saya misalkan mau transaksi sesuatu ya langsung aja di situ-situ aja gak usah melewati sesuatu yang harus malakin kita misal baraya punya toko cupang saya mau beli woy baraya tolong saya pengen cupang yang seperti itu berapa harganya? oh itu harganya 1 bitcoin oke saya beli di situ ya eh tapi itu mah jelek bisa gak baraya sediakan untuk saya cupang yang hidupnya di darat berkaki empat berbadan besar berbelalai bergading dan ada kupingnya yang sangat besar cupang kayak gitu ada gak? ada berapa harganya? 2 bitcoin oke saya beli transfer nah disini saya memiliki dompet nanti baraya juga punya dompet nanti langsung aja tuker-tukeran kayak gitu langsung kirim jadi selesai dan tidak ada pemotongan nah nanti kalau tidak ada pemotongan apa-apa nanti siapa yang menjamin? tidak ada yang menjamin ini kan adalah jaringan semuanya memang di dalam di dalam bitcoin itu misalkan disini di dalam blockchain itu ada orang-orang yang bertugas kerjaannya adalah untuk memantau memverifikasi kemudian memecahkan kode-kode matematika tertentu ini untuk menjaga keamanan bersama nah orang itulah yang disebut sebagai miner mereka biasanya dapat duit dapat bitcoin atas usaha mereka dalam upaya untuk memverifikasi dan memecahkan kode-kode matematika yang ada di dalam sana tetapi tidak dengan memotong nilai transaksi yang pernah kita kirimkan begitu jadi kalau baraya mau kaya dengan bitcoin misalkan ya baraya bisa jadi miner gitu dengan modal seperangkat komputer yang lebay kekuatannya ya begitulah kurang lebih ya saya pernah mencoba itu tapi kan gagal jadi saya jadi dagang cupang aja jadi bitcoin itu apa bitcoin itu mata uangnya sedangkan banknya itu blockchain yang tadi yang tidak akan malakin kita terlalu besar begitu kurang lebihnya nah bagaimana cara kita mengambil uang kita gak bisa gak bisa diambil bitcoin itu hanya virtual uangnya bohong-bohongan gak ketahuan loh kalau cuman gitu bagaimana dong ya gak apa-apa kan nilainya ada cuman gak ada barangnya doang berarti itu bohong-bohongan ya bisa dibilang bohong-bohongan juga sebenarnya gini baraya kan selama ini nih kita transaksi sama orang lain juga pakai transaksi palsu kan uang yang kita pegang itu bukan uang beneran uang yang kita pegang itu adalah kasbon uang yang kita pegang itu adalah bukti kepemilikan kita di bank kan sebenarnya seperti itu jadi gak jauh beda sebenarnya dalam konteks itu ya antara bitcoin dengan uang yang kita kenal selama ini yang jelas intinya adalah kita tidak membutuhkan bank baik itu sebagai pencetak uang atau mengatur nilainya kurang lebih begitu lah nah kalau tidak teratur nilainya jadi bagaimana dong nanti fluktuasi nilainya ya memang bisa bahkan fluktuatifnya itu lebay kalau udah masuk anime itu udah jadi monster yang levelnya demon gitu udah naik turunnya waktu cryptocurrency yang pertama bitcoin itu muncul itu cuman 50 perak harga per satu bitcoinnya itu sekarang setelah dibeli sama Elon Musk itu 700-800 juta gitu ya harganya seperti itu dan waktu awal itu kan dibikinnya itu sekitar 21 juta sekarang tetap aja mau ditambang kayak gimana pun susah karena harga satunya udah sangat-sangat tinggi sekali gitu apalagi sekarang minernya honornya makin kecil lagi jadi memang bitcoin ini bisa jadi jebakan tapi bisa juga jadi sebuah anugerah buat kita gitu kita gak pernah bisa membayangkan apa yang mungkin akan terjadi di masa depan gitu jadi misal ada orang yang bangkrut habis hartanya gara-gara dia investasi di bitcoin dia beli pas bitcoinnya mahal kemudian bitcoin gak lama kemudian tiba-tiba turun drastis angkanya banyak yang seperti itu atau ada yang sebaliknya ada yang lagi beli pas lagi murah-murahnya tiba-tiba harganya bisa melangit gitu jadi kalau baraya jadi kalau baraya mau spekulasi di bidang ini besok baraya bisa aja nangis darah tapi bisa juga besoknya itu jadi kencing emas ditambah sampai sejauh ini banyak diantara aturan-aturan yang terkait dengan bitcoin itu belum sesuai dengan regulasi pemerintah karena belum persiapan fasilitasnya ini kan model terbaru dan terlalu banyak guncangan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari kan seperti itu jadi elit-elit globalnya masih akan sangat marah kalau bitcoin ini akan diterapkan gitu walaupun si bitcoin ini juga sebenarnya adalah ulahnya elit global elit global sendiri gitu tapi ngomong-ngomong soal elit global baraya jangan khawatir banyak sekali diantara kita yang termakan isu-isu dari teori-tori konspirasi yang nyeleneh jadi saya pernah bikin video tentang elit global silahkan baraya tengok dulu seperti apa yang jelas bitcoin ini adalah kerjaan elit global yang juga akan menghancurkan elit global yang lain kalau memang akan berjalan di masa depan kita tidak pernah tahu apakah bitcoin ini atau cryptocurrency yang lain ini akan benar-benar menjajah dunia dan menghilangkan bank sampai sehilang-hilangnya atau sebaliknya bitcoinnya sendiri yang hilang karena nilai fluktuasinya yang sama sekali tidak bisa terduga sekali lagi kalau baraya main bitcoin itu bahkan binomo pun tidak bisa menjadi konsultan ekonomi yang baik buat baraya nah jadi apakah kita siap dengan perubahan radikal ini banyak diantara yang muslim yang pasti akan bertanya-tanya ini halal atau tidak dan sebagainya saya teringat baraya waktu pertama kali telpon diciptakan itu ulama-ulama Saudi rapat untuk mengeluarkan fatwa apakah telpon ini halal atau haram karena dunia muslim itu sampai sejauh ini memang masih agak terlambat dalam konteks itu jarang sekali diantara mereka yang proaktif dalam perkembangan peradaban lebih banyak diantara mereka yang menunggu kalau peradaban maju nah nanti ulama fatwanya menentukan apakah ini halal atau haram kalau ada temuan baru ini halal atau haram dan sebagainya ini bukan sindiran tapi ini ajakan kepada muslim atau kepada setiap orang mari kita terlibat dalam pembangunan zaman ini kan zaman ini berlarinya kian cepat daripada kita terus-terusan reaktif daripada kita terus-terusan mengikuti zaman lebih baik kita ada di dalam zaman itu atau kita melampaui zaman itu jadikan diri kita sendiri sebagai pionir bukan terus-terusan menjadi follower karena menjadi follower itu capek baraya karena tidak bisa menentukan arah tujuan ke depannya seperti apa terima kasih karena sudah menyimak saya guru gembul silahkan simak video yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati